Hujan deras selama beberapa hari terakhir sebabkan ratusan hektare tanaman cabai dan melon petani di tiga kejamatan Kulon Progo, Yogyakarta terendam. Petani terpaksa memanan cabai sebelum memasuki waktu panen untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Hujan deras yang mengguyur Kulon Progo sepekan terakhir mengakibatkan ratusan hektare tanaman cabai terendam air. Untuk menghindari tanaman cabai membusuk, para petani cabai di desa Kali Gintung Temon memilih memanan cabai lebih dini. Petani memilih menjual murah tanaman mereka agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Satu bulan lebih baru mau panen, ini umur berapa? Ini baru umur satu bulan setengah. Ini belum bisa dipanen? Belum. Selain tanaman cabai, para petani buah semangka dan melon juga merasakan kerugian akibat peralihan cuaca. Untuk mengantisipasi kerugian yang semakin parah, para petani terpaksa menyedot air dari sawah menggunakan mesin pompa keselokan. Selain merugi akibat tanaman yang rusak hingga gagal panen secara maksimal, mereka juga masih terbebani biaya operasional untuk bahan bakar genset setiap harinya sebesar 150 ribu rupiah. Ini jenset, ini sewa. Jadi operasional untuk penanaman nambah muah? Ya nambah, jelas nambah. Penggunaannya gimana? Sepati, sepati. Ini sudah satu minggu ini tidak libur langsung. Seharinya berapa kali, Pak? Sampai berapa kali, Pak? Ngegot. Pokoknya setelah lagi masih ada air, sedot terus. 24 jam ya? Ya, 24 jam. Puluhan hektare tanaman melon lainnya nampak dibiarkan membusuk oleh para pemiliknya lantaran tidak laku dijual. Rencananya petani akan mengganti tanaman sayur dan buah menjadi tanaman padi. Beberapa kecamatan di Kabupaten Kulonprogo yang terendam air hujan selama berhari-hari, diantaranya di Kecamatan Temon, Panjatan, dan Lendah. Prasetyawati melaporkan untuk NET.